Tim Resmob Semut Merah Polsek Tamalandrea Kota Makassar berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku berinisial JS hanya bisa tertunduk malu saat berada di kantor polisi. Pelaku yang sehari-harinya berprofesi sebagai penjual nasi goreng ini, dekat menghabisi nyawa seorang wanita yang merupakan seorang mahasiswi. Pelaku dan korban menjalin hubungan terlarang hingga korban hamil 4 bulan. Pembunuhan dilakukan pelaku di sebuah kamar kontrakan korban di Jalan Sahabat Raya, Kelurahan Tamalandrea Indah, Kejamatan Tamalandrea, Kota Makassar. Dari hasil interogasi petugas, pelaku menghabisi nyawa wanita ini karena menolak bertanggung jawab atas kehamilan korban. Tentunya karena melihat bahwa korban itu keluar seperti busa dan juga darah dari mulutnya. Kemudian, mendasari hal tersebut, kemudian juga dari hasil otopsi ada dugaan bahwa terjadi akibat daripada kekerasan. Yaitu di bagian sebelah kiri dan juga di bagian kepala sebelah kiri. Nah, sehingga dari situlah disebutkan bahwa meninggal ini akibat daripada minum obat yang kemudian tentunya tidak sesuai dengan kapasitasnya, kemudian dari hasil tanda-tanda kekerasan. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.